Pemirsa Badat Siber dan Sandi Negara, BSSN, kritik keras Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang tidak menyiapkan cadangan data di Pusat Data Nasional Sementara atau PDSN 2 yang berlokasi di Surabaya. Kritik tersebut sampaikan langsung oleh Kepala BSSN, Hinsa Siburian, saat rapat bersama Komisi 1 DPR bersama Kominfo dan BSSN di Komplek DPR Kamis sore. Hinsa menyatakan seharusnya Kominfo telah menyiapkan cadangan data secara menyeluruh yang terdapat di PDSNS 2 di Surabaya, Jawa Timur maupun di PDNS 1 serpong sesuai dengan prosedur keamanan sistem pemerintahan basis elektronik. Sementara anggota Komisi 1 DPR, TB Hassanuddin mengkritik BSSN yang dinilai telah abai hingga terjadi peretasan PDSN. Hassanuddin mengungkap hasil ini sebagai kebodohan nasional. Terdampak itu di langkah antisipasi ke depan tentu kami mengikuti langkah-langkah tahap-tahap yang telah dibuat oleh Kominfo yang tentunya kita mendorong karena kita sudah membuat perban, perban nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik terutama pada pasal 35 ayat 2Y yaitu masalah backup. Itu tertuang di situ, di sebuah pusat data. Ini kita sudah sampaikan dan memang kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Karena Pak Prihatin, kita sudah hampir 5 tahun ya, bekerja sama mitra dengan terutama BSSN dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif. Dalam catatan kami saja, serangan pada tahun, ya menurut laporan nih, Pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami, itu 1.011.209 insiden. Selamat menikmati. Terima kasih.